Sahabat pendidikan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat mail merge Jadi kalau ini kita membuat satu surat tetapi bisa untuk beberapa penerima Di sini saya akan mencontohkan dengan membuat misalnya surat pribadi saja yang lebih sederhana Di mana satu surat ini kita akan kirimkan ke beberapa orang tetapi dengan penerima yang berbeda Tapi formatnya setelah sama, misalnya begini Buat sahabatku Di sini kita mau berikan namanya Atau kita ganti saja, nanti kita buat sahabat atau teman Salam rindu Wahai Misalnya sapa Nanti sapa ini kita akan ganti ya Sudah lama tidak bertemu Tidak terasa Sudah 5 tahun sejak kita ber Kita Menamatkan pendidikan terakhir kita misalnya Masih teringat Masih teringat Ketika Pertama kita Bersama Menginjakkan Kerbang putih Kerbang putih abu Dalam benakku Dalam benakku Saat itu Namun Namun Oke 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 Terus kita lihat sapa Masih ingat kah Kau Oke Oke Em Ingin Jangan rasanya Aku mengulang Masa Masa itu Walaupun Hanya Sesaat Saja Oke Oke Tulis sahabat Sapa Bagaimana Jika Kita Kita Mengadakan Reuni Untuk Mengenang Masa Masa Yang Tidak Akan Pernah Terulang Lagi Misalnya Salam Rindu Sapa Oke Nah Oke Sekarang kita Coba edit Surat ini Pertama Ini Bisa Di sebelah kiri Bisa di sebelah kanan Jadi kita Ambil Tanah Ini Saja Atau Kita Beginikan Misalnya Ini Ini fungsinya Di atas ini Kita Mengatur Tab Sekali Maka Ini Bergeser Ke kanan Oke 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 Nah Ini Terlalu Jauh ya Ini Pengaturan Tab Khusus Di atas Ini Agar Kita Mentap Itu Dia akan Lompat Sekali Saja Oke Kita Coba Copy Format Penter Dari Di sini Oke Dan Sekarang Kita Tinggal Tab Saja Tab 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 Ini Supaya Pengirim Ini Urusnya Kebawah Oke Saya Coba Ulang Dulu Misalnya Kolaka Misalnya 10 September 2020 Nah Kita Ubah dulu Format Ketulisannya Biar Lebih Enak Dilihat Kemudian Kita Perbesar Sedikit Ya Oke Sedikit Lagi Kita Justify Oke Nah Dimana Fungsi Mail Merges Ini Adalah Disini Kita Lebih Dahulu Membuat Si Penerima Type Enlist Disini Teman Teman Bisa Mengisi Langsung Disini Atau Bisa Meng-customize Meng-atur Misalnya Titel Kita Ini Bisa Kita Hapus Atau Kita Bisa Menambahkan Fill Fill Names Yang Baru Disini Misalnya Begini Kalau Saya Mau Hapus Ini Boleh Hapus Kemudian Saya Menambahkan Misalnya Sapa Sapaan Ya Maksudnya Kita Naikkan Ke Atas Bisa Sapa Misalnya Atau Kita Mungkin Edit Names Names Saja Nama Oke Yang Yang Diperlukan Bisa Dihapus Misalnya Begini Ini Bisa Dihapus Juga Kemudian Yang Yang Diperlukan Silahkan Dihapus Disini Alamat Kita Ganti Alamat Rename Alamat Oke Nah Ini Selebih Yang Bisa Dihapus Karena Cuma Tutorial Jadi Sapa Misalnya Sahabat Sahabatku Kemudian Oh ya Ada Tadi Satu Sapa Sini Saya Ganti Sapa Tutup Sapa Tutup Oke Tujuan Napa Sebentar Kita Selesaikan Oke Di Oke Dihapus Sahabatku Misalnya Namanya Misalnya Ini Kemudian Alamatnya Misalnya Di Kolaka Sapa Tutup Sahabatmu Oke Kemudian Kalau Menambah New Entry Misalnya Kawanku Ya Misalnya Teman Teman Terbaikku Misalnya 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 Kita tulis Di Kolakasih Oke Bisa Bisa Sapa Tutup Teman Terbaikmu Oke Kita Tambah Satu Entry Lagi Misalnya Siapa Kawanku Kawanku Saja Kawanku Teman Teman Mau Misalnya Oke Kita Okekan Nah Setelah Ada Disini Kita Tulis Kita Sip Ya Tadi Okekan Disiap Nah Ini Akan Disimpan Ingat Alamatnya Dimana Kalau Teman Teman Bingung Bisa Mengindahkan Disini Ya Di MyDokumen Supaya Gampang Untuk Lebih Gampang Di MyData Sources Oke Setelah Itu Kita Sip Nah Setelah Selesai Kita Kita Tinggal Mengganti Kata Sapa Ini Dengan Kita Tetap Di Mailing Ya Insert Fill Ganti Sapa Dengan Yep Maka Kan Berubah Menjadi Sahabat Kuh Ya Jika Yang Dijadet Kirim Sedikit Boleh Oke Tab Kemudian Ini Kita Atur Dulu Tab Nya Biar Tab Rata Rata Ke Kanan Sada Jadi Dia Tidak Ke Kiri Kalau Tulisannya Pendek Dia Akan Ke Kanan Oke 8 Ini Rek Aja Oke Diset Ini Sudah Dipelajari Tutorial Sebelumnya Set Ya Oke Tab Nya Kan Ke Kanan Kita Geser Dia Ke Sini Supaya Dia Agak Terlihat Lebih Rapi Oke Kemudian Kita Kembali Kemeling Nama Misalnya Kalau Tempat Ini Misalnya Tadi Alamatnya Kita Ganti Saya Tindakan Biar Teratur Ya Ini Kita Ganti Jadi Alamat Oke Salam Rindu Wahai Oke Ini Tadi Kita Ganti Sapa Menjadi Sapa Ini Kalau Tidak Ternampil Seperti Ini Misalnya Dia Nampil Seperti Sapa Nama Berdasarkan Apa Yang Ada Disini Teman Teman Bisa Klik Preview Result Ya Preview Result Oke Kemudian Kita Ganti Kata Sapa Ini Dengan Sapa Yang Pertama Kita Lihat Salam Rindu Ini Sapa Tutup Tadi Sapa Tutup Itu Kita Pakai Ini Oke Sekarang Kita Lihat Ini Yang Pertama Misalnya Ketika Yang Pertama Itu Sahabat Yang Pertama Sahabat Misalnya Di Untuk Buat Sahabatku Oke Ya Sering Kemudian Yang Kalau Kita Kedua Tadi Misalnya Kawanku Teman Terbaikku Nah Disini Fungsi Tapi Yang Tadi Yang Saya Katakan Kita Hapikan Ke Kanan Supaya Ketika Dia Pendek Dia Akan Ke Kanan Ketika Dia Panjang Dia Akan Ke Kiri Karena Patokannya Sebelah Kanan Lihat Kemudian Lihat Bagaimana Berubah Berubahnya Semua Tadi Sapa Tutup Tadi Teman Terbaikku Teman Terbaikmu Kemudian Ketika Dia Katakan Kawanku Kawanmu Sahabatku Sahabatmu Khusus Untuk Membedakan Terakhir Kawanku Temanmu Oke Jadi Yang Mengalami Perubahan Itu Adalah Yang Dapat Ini Sapa Nama Alamat Sapa 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 Tutup Oke Jadi Yang Mengalami Perubahan Ini Saya Beritanda Highlight Ini Saya Coba Stabila Oke Kemudian Ini Berdasarkan Apa Yang Kita Ubah Saya Berikan Sedikit Formal Penter Sampai Aman Oke Jadi Yang Mengalami Sedikit Perubahan Itu Oke Saya Formal Penter Dulu Ini Jadi Ini Berubah Berdasarkan Yang Mailing Ini Oke Kita Lihat Berubah 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 Oke Ini Tertilan Sederhana Itu Terlilat Berikutnya Nanti Akan Untuk Penggunaan Mail Merit Versi Kedua Kita Akan Menggunakan Mail Merit Bukan Lagi Dari Type New List Disini Tetapi Kita Menggunakan Tabel Excel Jadi Untuk Set Ini Kita Gunakan Dulu Fasilitas Yang Disediakan Aplikasi Microsoft Word Berikutnya Kita Menggunakan List Itu Adres List Itu Dari Excel Jadi Bukan Dari Word Oke Demikian Tutorial Ini Jika Bermanfaat Jika Suka Silahkan Tombol Like Jika Bermanfaat Silahkan Share Kepada Teman Teman Yang Lain Agar Immun Tidak Terhenti Di Teman Tangan Teman Teman Jika Suka Dan Ingin Berlangganan Silahkan Klik Tombol Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum